Nah ini penting banget Ninin untuk dijawab Kalian gak usah panik kalau kini nanti dibentak sama Tuan Muda Ya Everything's gonna be alright, oke? Nonton pokoknya nanti Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah Dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta Yang setia menemani Bang Oming disini Tentu bersama channel Dunia Entertainment Kali ini akan memberikan kabar terbaru, terhots, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi Tuan Muda Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini Marilah bergabung bersama-sama dengan cara sakrep dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi Hai emak-emak Penggemar setia Bang Oming dimanapun kalian berada Terpaksa menikahi Tuan Muda Rabu tanggal 3 November tahun 2021 Manfaatkan kini nanti Raditya siap balas dendam Kini nanti selama ini sangat terpukul dan luka perasaan Kali ini semakin menambah keseruan kalian semuanya Tentu saja semakin menarik dan penuh dengan ketegangan Sayang jika dilewatkan begitu saja semuanya terhibur guys Dikisahkan pada awal tayangan kini nanti masih fokus bekerja meski sebelumnya Abimana telah memarahi dan mengusirnya Kinanti pun akhirnya bertemu dengan Raditya yang mana Raditya sendiri sedang memanfaatkan Kinanti untuk membalaskan dendamnya kepada Abimana Walaupun Raditya dan Abimana adalah kakak beradik Namun Raditya masih sangat menaruh dendam kepadanya lantaran Abimana hidup bergelimang harta keluarga Sudirja sedangkan dirinya tidak sama sekali Meskipun Raditya sudah mengambil uang senilai 400 miliar dari Abimana Namun perasaan dendamnya tidak dapat hilang begitu saja Sementara itu pada adegan lainnya terlihat meski Amanda sudah mengakui dirinya adalah Alia Namun Abimana belum memberikan perhatian sepenuhnya kepada Amanda Belum sama seperti dahulu Yang mana Abimana sangat mencintai Alia David sendiri yang sudah tidak menjadi orang kepercayaan Abimana terlihat sudah mulai kembali bekerja di kantor Abimana Sedangkan Amanda sendiri semakin bimbang karena selalu mendapatkan perhatian lebih dari David Amanda sendiri mulai memiliki perasaan dengan David Namun ia terlihat belum menyerah untuk mendapatkan Abimana Nah penggemar sekalian kekisruhan rumah tangga Abimana dan Kinanti ini semakin hari semakin panas dan menegangkan guys Bagaimana tidak, luka hati Kinanti saat suaminya CLBK dengan Amanda Sekarang giliran Abimana Kinanti yang masih mencoba fokus pada pekerjaannya walaupun Abimana masih terlihat kesal dan marah padanya Kinanti bertemu Radit Pria yang selama ini berniat menghancurkan Tuan Muda Abimana dengan segala macam cara Radit memanfaatkan Kinanti untuk membalas dendamnya kepada Abimana Meskipun sebelumnya Abimana telah menyerahkan uang 400 miliar Tak puas, Radit masih menginginkan sesuatu dan mencoba memanfaatkan Kinanti untuk hal itu Sementara itu, Amanda yang sudah mengaku bahwa dirinya adalah Alia ternyata tak mendapat perhatian penuh dari Abimana Walaupun dulu Abimana sangat mencintai Alia namun sepertinya perasaan Tuan Muda saat ini sudah berubah Kemungkinan besar karena kehadiran Kinanti, istrinya Sementara itu David sudah kembali bekerja lagi di kantor Abimana Walau awalnya Abimana enggan menerima David kembali Namun akhirnya dia memutuskan David bisa kembali bekerja Dalam situasi ini, Amanda atau Alia mulai merasakan bimbang dan ragu dalam hatinya Di sudut hatinya yang paling dalam, ternyata dia sudah menyukai David yang selama ini selalu ada untuknya Namun karena egonya, Amanda atau Alia masih belum menyerah untuk mendapatkan Abimana Kekasih lamanya, ia ingin mengambil posisinya yang telah direbut oleh Kinanti Sementara itu, Reno masih keke untuk berjuang mendapatkan hati Ana dan berupaya apapun hasilnya Bagaimanakah kisah selanjutnya, dapatkan Reno memperoleh cintanya Dan apakah Amanda atau Alia akan mengikuti kata hatinya dengan memilih David atau sebaliknya Kali ini, Abimana masih marah dengan Kinanti dan masih saja mengabaikan kehadirannya Dan ini akan masih berlanjut Ketika Kinanti memutuskan untuk pindah ke kamar tamu dan akan mengambil selimut serta bantal untuk dibawanya Dia melihat Jumi Kinanti mengabaikan Jumi dan segera mengambil selimut Akan tetapi asisten rumah tangganya itu langsung menanyakan sedang melakukan apa Kinanti menjelaskan jika dirinya akan tidur di ruang tamu saja Tetapi Jumi langsung menghentikan kegiatannya itu dengan mengatakan Abimana memintanya untuk mengambilkan selimut dan bantal Karena tuan muda akan tidur di ruang tamu Kinanti yang mendengar pun langsung menghentikan kegiatannya dan berpikir jika Abimana benar-benar marah Ternyata Abimana mendengar obrolan Kinanti dengan Jumi dan mengatakan dengan ketus bahwa dirinya saja yang tidur di kamar tamu Kinanti pun mengiayakan Ia terus berusaha agar Abimana tidak lagi marah dengannya karena persoalan Alia Meskipun Abimana terus bersikap cuek ketika menanggapi Kinanti yang ingin berbicara dan menjelaskan jika dirinya tidak bermaksud untuk sengaja menutupi kebenaran itu Kinanti terus menjalankan kewajibannya dengan tetap menyiapkan pakaian untuk dipakai ke kantor dan menyiapkan bekal untuk Abimana Abimana yang terkesan membenci Kinanti sebenarnya kasian dan tidak tega memperlakukan hal yang buruk tersebut Walaupun di rumah sebelum berangkat ke kantor Abimana ogah-ogahan menerima uluran bekal yang disiapkan Kinanti dengan menyuruh supir untuk membawakannya Ketika di kantor dan sendirian, ia sarapan bekal yang disiapkan Kinanti dengan lahap dan terlihat jika masakan itu memang enak dan pas di lidah naik Kinanti yang juga bekerja di perusahaan Sudirja sebagai arsitek melihat Abimana makan dengan lahap juga ikut senang dan mengembangkan senyumnya Kinanti sengaja mengejutkan Abimana dengan tiba-tiba muncul dan memanggil Tuan Muda menyebabkan orang yang dipanggilnya terkaget dan menghentikan kegiatan makannya itu Ketika mengetahui Kinanti melihatnya, ia seakan jauh mahal dan kembali ke mode merajuknya itu Sedangkan di lain tempat Amanda dan Anita kembali merencanakan untuk menghancurkan rumah tangga Abimana dan Kinanti Terima kasih telah menonton!